Intro Pemirsa Bulan Puasa dapat menjadi momen untuk memperarat hubungan kekeluargaan dan juga kebersamaan antara aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Khususnya yang berkuasa Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingo Sumanacan pada acara Buka Puasa Bersama yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Buka Puasa Bersama turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kaswari Kabinda Papua Barat dan juga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Anak-anak dari pesantren Hidayatullah dan juga umat muslim Papua yang ada di Kabupaten Manukwari Gubernur Papua Barat Domingo Sumanacan dalam sambutannya mengatakan kegiatan buka puasa bersama di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan akan dapat memupuk kebersamaan dan kekompakan dalam satu keluarga pemerintah Provinsi Papua Barat Selain dapat dijadikan sebagai saranan penyambung silaturahmi antara pemerintah dengan staff maupun stekor dan lainnya, juga dapat memupuk dan bergerak dikatakan tali pesadaran kebersamaan serta rasa persatuan dan kesatuan antara kita semua Ustadz Abdul Haris dalam tausyah yang disampaikan sebelum berbuka mengatakan di bulan puasa Ramadan ini siapa yang meminta, siapa yang bertobat dan siapa yang memohon ampunan kepada Allah SWT maka akan mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang di sepertiga akhir Ramadhan ini, Tuhan selalu berseru dengan tiga sebuah hal min sahib siapa yang meminta, hal min taimin siapa yang bertobat, hal min mustafi siapa yang memohon ampunan kepada Allah SWT Ketua Panitia Musa Kamudi dalam laporannya mengatakan dengan dilaksanakannya buka puasa sebagai suatu momen di mana aparatur sipil negara dan juga forum komunikasi pimpinan daerah Papua Barat dapat mencalin silaturahmi dan juga mempererat kekeluargaan serta toleransi antar umat beragama di Provinsi Papua Barat karena banyak makna yang kita beroleh dari acara buka puasa bersama tersebut antara lain sebagai wahana silatuhahmi membererat hubungan kekuatan, memupuk semangat toleransi kerugunan umat dan agama dalam mungkin menjubukkan juga yang penting lainnya adalah mempererat dan memperbukuh tali kasih sesama manusia Pada kesempatan tersebut, Pemprov Papua Barat juga memberikan bingkisan kepada santri dan santriwati serta umat muslim Papua yang diserahkan oleh gubernur dan wakil gubernur didampingi ibu Pangdam 18 Kasuari, Kapoda, serta Kabinda Papua Barat Jimmy Tabisu mengabarkan Pemprov Papua Barat